halo YouTube hari ini gua akan ngasih tips buat kalian yang hobi menggambar dengan menggunakan pen tablet digital disini gua menggunakan tablet canvas 13 dari Hyon ya yang murah-murah aja soalnya duit agak cukup buat beli cintik ya gua nggak bahas kualitas tabletnya saat ini karena udah banyak reviewer yang membahas di channelnya masing-masing mungkin setelah nonton video ini kalian bisa cek lah di channel mereka Oke kali ini gua mau ngasih tips simple tips dimana caranya agar kalian bisa menggunakan dua layar secara multitasking atau istilahnya lainnya di extend jadi kalian bisa menggambar di pen tablet kalian sekaligus bisa membuka taks lain di monitor laptop gimana caranya kita ikut dulu oke buat kalian yang udah tahu caranya mungkin bisa di skip aja video ini ya karena video ini dikhususkan buat yang baru pengen tahu aja gitu oke mari kita lanjut pertama-tama kalian pastiin dulu pen tablet kalian terhubung dengan baik dengan laptop Oh ya di sini gua menggunakan Windows 11 ya jadi buat kalian yang menggunakan masih menggunakan Windows 10 mungkin secara pengaturan akan mirip-mirip aja ya buat yang yang menggunakan Mac atau os lainnya Sorry gua nggak pakai Oke kita lanjut ya kita pilih di sini saya agak zoom dikit oke di sini kalian bisa klik kanan lalu display setting oke nah secara default aturannya di sini ketika kalian punya extended display dia akan terpilih secara otomatis duplicate update this display oke pertama-tama kita pilih dulu extend this display oke lalu keep change sekarang sekarang tampilannya sudah berbeda karena sudah di extend jadi secara sistem layarnya akan memanjang ke sebelah kanan oke jadi ketika kalian menggeser aplikasi atau tab windows ke sebelah kanan dia akan muncul ke tablet kalian seperti ini ini tadaaa oke yep gua zoom lagi lanjut oke setelah kalian memilih layar kedua jangan lupa dicentang ya make this my main display oke agar pen tablet kalian nanti berfungsi sebagai display utama oke setelah dia si pen tablet ini berfungsi sebagai display utama oke kalian masih tetap belum bisa menggambar di atau mengeksuksi gambar di pen tablet ini sebagai contoh oke ini masih belum bisa mengeksuksi gambar ketika kita arahkan kursor ke sini maka maka kursornya masih ada di sebelah kanan di sebelah kiri ya lihat ya oke nah gimana caranya biar kita bisa mengeksuksi di sini caranya seperti ini kalian bisa kita buka buka aplikasi pen tablet disini gua menggunakan yuion ya oke dulu yuion tablet oke ada ngeblur oke nah disini kuncinya disini ada pilihan kalian bisa lihat disini ada pilihan display 1 display 2 display 1 ini adalah layar laptop kalian display 2 adalah pen tablet kalian bisa pilih display 2 oke lalu pilih apply dan here you go sekarang kita sudah bisa menggambar di pen tablet seperti ini seles seles bisa kelihatan ya oke oke seperti itu gampang kan nice oke jadi kalian bisa kita menggambar disini mungkin menggambar sesuatu tanpa harus mengganggu layer yang ada di sebelah kiri misalnya kalian mau buka contoh-contoh tutorial misalnya tutorial menggambar oh ada di sini oke di youtube oke youtube youtube nah jadi sembari kalian kalian membuka aplikasi di sebelah kiri untuk buat untuk sebagai contoh jadi kalian bisa membuka aplikasi di sebelah kiri dan di sebelah kanan kalian menggambar ya jadi enak gitu tanpa harus mengganggu satu sama lainnya oke jika kalian suka dengan video gua please subscribe like and share dan sampai ketemu di video-video berikutnya siap dadah nah tak ya 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 lihat Terima kasih.